Walaupun Menteri Perekonomian Air Langga Hirtanto menargetkan mulai Rabu 19 Januari harga minyak goreng mulai turun, namun dari hasil pantauan di pasar tradisional kendari harga minyak goreng saat ini masih tetap naik signifikan. Kenaikan harga minyak goreng mulai terjadi sebelum hari perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari 21.000 rupiah per liter naik 23.000 rupiah bahkan kini tembus 24.000 rupiah per litarnya. Para pedagang minyak goreng mengaku belum mendapat informasi turunnya harga minyak yang direcanakan oleh pemerintah tersebut. Belum ada informasi dari pihak yang tertentu sah, informasi itu belum ada. Pemerintah berapa sekarang? 22.000 rupiah kayak monomas modalnya, per liternya. Jadi kita jual 24.000 rupiah penjualannya yang 1 liter. Kalau turun harganya kayak dulu, paling yang 1 liter, 18.000 rupiah penjualannya sah. Terus, kini kan harga minyak kemarin itu berdampak sekali ya? Wah, sangat sekali terdampak. Karena mengeluh semua orang. Baru kemakan hari-hari minyak itu. Yang dulunya saja orang kasih gorengan pakai yang 5 liter, apa sekarang tidak bisa? Untuk harga minyak? Kalau bisa sudah turun. Supaya kita juga bisa beli, karena susah sekali mau beli minyak. Biar ada modal tidak ada. Harganya tinggi. Semoga cepat turun ya harganya. Semoga cepat turun. Supaya kita menjual bagus. Harga minyaknya sudah turun ya sekarang? Belum turun, masih harga seperti dulu. Menurut informasinya harga minyak itu mulai hari ini turun. Tapi belum, masih seperti yang dulu, belum turun. Masih berapa? Per kilo, per satu liter? Per liternya begini Rp41.000. 2 liter. Kalau ini 1 liter, Rp21.000. Di toko ini, kalau pengecer begini Rp2.000.000, Rp3.000.000. Dengan keraikan harga ini, sejumlah pedagang mengeluh omsat mereka kini berkurang karena kurangnya pembeli. Husni Mubarak melaporkan dari Kota Kendari. Selamat menikmati.